Hai ini motor spin harus dipongkar lagi ternyata jadi ada beberapa part yang rusak terutama ini vanbeltnya vanbeltnya sudah tua ciri-ciri vanbelt yang dua nih kalau ditekuk gini nah kelihatan nih sudah kelihatan gak ini retak-retak gini nih ini retak-retak jadi kalau di di gas kenceng kendor kalau gasnya nggak kenceng nggak eh dia kelihatannya kenceng begitu digas jadi kendor makanya kalau panas itu enggak mau jalan muter kayak keluar asap jadi ini selip nah ini ternyata udah retak-retak gini nih dah retak-retak ini udah tetap Hai Nuh parah nih untung nggak putus di jalan nih bahaya nih Nah kemudian yang perlu dicek itu roller nih roller udah dibersihkan rollernya terkayaknya sih masih bagus masih utuh gini ya ya tidak ada tanda-tanda habis kalau habis harus diganti nih rollernya ini masangnya saya bikin ini apa selang-seling gini warnanya beda-beda ya selang-seling udah dibersihkan nih rollernya sepertinya sih masih bagus karena masih tebal gitu ya kalau yang rusak itu habis ininya pinggirnya habis ini masih bagus nih kemudian bearing bearing di bagian tutup yang nyambung ke roda nih kita masih muter ya ini masih masih berputar jadi tidak ada kerusakan ini nanti nempel ke bagian motor di sini nah disini nih nempel nempel ke sini nih dimasuk ke sini ke bagian roda kemudian ada seal seal yang ke mesin ini nih juga kalau rusak nih ada tanda-tanda kebocoran oli ini masih bagus nggak nggak rusak ya kalau yang rusak olinya bocor dari situ kemudian ini juga ada sil juga nih sil yang dari gardan ini keluar saya kira hanya ganti di parawah gitu ganti ini aja fan belt ini fan beltnya sudah retak-retak tuh harus diganti kita nunggu beli partnya mungkin cara ngecek fan belt bisa dari atas ini jadi mungkin kalau hanya mengecek itu bisa dari sini ditekan ditekan dia kalau kendor terus ganti tanpa membuka sini ini atas aja dibuka ditekan ditekan sini ini kan posisinya disini posisi pasang disini tekan ini kalau kelihatan dari sini di diintip dari sini kalau kendor berarti itu fan beltnya harus diganti coba kita peragakan sebentar ya nah ini masangnya begini ada tutupnya begini pelet nah ini masangnya disini kemudian ini dipasang nah ini kan begini tadi posisinya nih masanya begini pasangnya masuk ke sini ya masuk ke sini nah 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 ini udah muter bagian dalam nah itu kemudian ada busingnya busing ini ada busingnya nah itu nah nanti ini beltnya disini beltnya event beltnya disini nah nah kita pasangnya itu bentar saya lihat kan masanya jadi ada triknya masanya biar gampang nah ini kan isinya ini ada apa sih namanya eh tempat belt nih yang yang ini tempat ini tempat belt ini masuk ke sini nah masuk ke sini nah pas pasang nih air beltnya pasang dulu pasang dulu pasang udah masuknya kalau masukin tan kelihatan giginya 6 masangnya udah masang gitu nih baru sini masangnya baru disitu kemudian ditarik ini ini ditarik putar gini set nah itu jadi gampang ini kalau enggak jadi nggak usah ini kalau kalau bel sudah jelek ini ditekan nah tuh eh kendor tuh ditekan jadi kendor ini kalau yang bagus ini tekan ini soalnya lebarnya udah sempit sininya pinggir-pinggirnya sempit pinggir beltnya sempit jadi kalau ditekan sini kendor ini kendor ini kendor kendor jadinya ini bisa gampang harus harusnya kan tetap susah ini nah harusnya susah tapi karena beltnya sudah jelek jadi gampang masangnya nah itu kita mau ganti yang baru nanti kita perlihatkan belt yang baru apakah seperti itu kita lihat nanti ya nah ini baru beli yang baru nih hai 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 kita bandingkan sama yang lama coba kalau ini murah harganya Hai Spin 1 ya Spin 125 harganya murah Rp 55.000 tapi enggak asli kalau yang asli di atas Rp 200.000 itu kita coba awet enggak nah ini yang lama yang lama yang baru coba lihat ini ini kayak kurang lembut Hai tuh bagian bawahnya hampir sama aja sih nah kita pasang saja kita tes apakah dia kenceng apa enggak wah kenceng banget nah ini ini ya kalau ditekan sini atasnya nah kan itu kalau yang baru ditekan sini kenceng diginiin diginiin kenceng nih kalau yang lama kendor ini gampang ini juga gampang masuk bisa ya kita tes saja dipasang gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati